Hai baik di sini saya mempunyai kontrol panel mesin SWF tipe D tipe D dan saya mau merubahnya menjadi tipe GE plus jadi bagian ROM card nya untuk GE plus tidak akan saya pakai dan hanya menggunakan CPU 586 dengan IO versi 2,3 ini oke pertama yang harus saya lakukan EEPROM harus kita isi program yang untuk tipe GE plus oke ini EEPROM nya kita isi dulu coding untuk GE plus oke selamat menikmati selamat menikmati U586 untuk dijadikan versi GE Plus dan PAL atau GAL tipe GAL GAL22 P10 ini juga saya program ulang karena saya ganti baru selamat menikmati selamat menikmati oke sudah terisi kita sudah tidak menggunakan room card STM seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi untuk tipe GE Plus hanya diperlukan CPU 586 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk untuk koneksi untuk koneksi ke power supply kita sudah siapkan kita akan mencobanya dan memberikan tegangan oke 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 Rupanya Bisa kalian lihat Ada sedikit bayangan LCD nya berarti normal Tetapi bagian inverter ada masalah Baik Untuk kali ini saya tidak akan membahas dulu bagian inverter Inverter ini berfungsi untuk Menyalakan lampu neon untuk menerangi di bagian LCD Di sini ada sedikit terlihat garis-garis Berarti LCD Tidak bermasalah Baik Saya mau coba Siapkan dulu Layar monitor Yang lain Agar bisa melihat tampilannya secara jelas Saya akan menggunakan layar monitor komputer Untuk sementara waktu Kita matikan dulu ya Karena kemungkinan kita harus install Ulang software nya Untuk software nya dan juga Manual Book Mesin SWF Mesin border SWF Tipe G Nanti saya akan siapkan link untuk Di download Di deskripsi video Dan juga sistem file nya Dan juga sistem file nya Berbagai bahasa Dari mulai bahasa inggris Dan lain-lainnya Nanti saya siapkan semua Yang membutuhkan silahkan untuk mendownload nya Juga file-file untuk GAL Untuk EEProm Juga nanti disiapkan Agar bisa Mengupgrade Dari Tipe D Ke Tipe GE Plus Karena lebih simple Tidak lagi menggunakan RAM Cut Bait Bait Oke, kita akan mencoba install sistemnya pakai USB, karena ini menggunakan keyboard, untuk tombol pergerakan ke kanan dan ke kiri menggunakan D sama G, jadi ini harus ditekan saat booting untuk membuka bagian install, D, G, kita tekan, Oke, nah ini sudah keluar untuk ke bagian instalasi sistem, baik, saya mau hapus dulu sistem yang tersimpan di dalam CPU ini, saya memilih format F7 F1 Sambil menunggu Memformat Daripada Memory Sistem yang tersimpan Saya akan Memberitahukan File-file yang nanti bisa di download Oke, disini tersedia untuk GAL Bagian I.O. Dan ini EEPROM untuk CPU CPU 586 Dan ini Dan ini Versi terakhir file system GE Ini versi 2009 Dengan berbagai Bahasa Tersedia Baik Untuk di maintenance Juga disini tersedia Cukup lengkap Manual operasinya Cara-cara installnya juga lengkap Oke Nah ini bentuk Cara installnya Oke Dan nanti bisa di download Dengan link yang Saya siapkan di deskripsi video Baik Ini sudah Selesai Oke Kita Restart Baik Kembali kita tekan D Dan G di keyboard Oke Format sudah selesai Sudah tidak ada Kita akan Install Pertama program Nanti kedua data Oke EEP7 Select EEP2 USB Baik Untuk program Sudah terinstall Kita juga Install bagian data EEP7 EEP2 EEP2 Oke EEP8 Untuk keluar Dan Sistem Masuk ke Pengaturan Oke Saya tidak atur dulu ini Karena ini Hanya Untuk penjelasan Selintas Kita langsung EEP8 EEP8 Oke Ini tampilan Untuk Hasil akhirnya Baik Seperti itu Rekan-rekan Ini ada suara Buzzer Karena tidak terhubung Ke bagian Perangkat lainnya Baik Kembali lagi Untuk File system EEPROM Dan GAL Bisa kalian download Di Deskripsi video Baik Sampai Sampai disini dulu Untuk upgrade Mesin bordir SWF Dari D Ke GE Plus Terima kasih Jangan lupa Untuk Menekan Tombol Subscribe Like Dan komentar Di kolom komentar Juga Tekan Tombol lonceng Agar tidak Ketinggalan informasi Terima kasih Salam khas Indra Emro Terima kasih Sampai jumpa